Zua Wen dengan santai melemparkan mayat Wu Xing Yuan ke tanah. Wah! Suara mayat yang bertabrakan dengan tanah bergema di angkasa, menyebabkan mata semua orang terfokus pada Wu Xing Yuan, yang telah menjadi mayat. Wu Wu Xian tercengang. Dia menatap mayat Wu Xing Yuan, hatinya dipenuhi amarah. Dia menatap Zua Wen di langit, tidak menginginkan apapun selain menghancurkan Zua Wen. Wuz! 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 Tak lama setelah Zua Wen membunuh Wu Xing Yuan, Tukian dan Wu Qutong keluar dari pusaran. Mereka melirik Zua Wen tetapi dengan cepat tertarik oleh mayat Wu Xing Yuan di tanah. Saudara Xing Yuan, dia sudah meninggal. Tukian menatap mayat Wu Xing Yuan dengan kaget. Wu Qutong bahkan lebih putus asa. Dia selalu menyukai Wu Xing Yuan. Sekarang Wu Xing Yuan telah meninggal di depannya, dia tentu saja sangat tertekan. Setelah Tukian dan Wu Qutong, Siu Kong dari ras binatang ruang waktu dan Siang Gui dari ras kura-kura raksasa juga keluar dari pusaran. Mereka juga melihat mayat Wu Xing Yuan dan sangat terkejut hingga tubuh mereka menegang. Mereka berdiri tak bergerak di tempat. Tak lama kemudian, pandangan mereka tertuju pada Zua Wen yang tidak jauh dari sana. Mereka semua menduga bahwa kematian Wu Xing Yuan disebabkan oleh Zua Wen. Zua Wen mengabaikan tatapan Tukian dan yang lainnya. Keempat orang itu tidak mengancamnya. Pandangannya tertuju pada Wu Wuxian, imam besar di bawah. Dia tidak menghindari tatapan Wu Wuxian. Dia bisa merasakan bahwa Wu Wuxian sangat kuat. Meskipun kultifasinya juga berada pada tahap akhir dari Sky Ridge Master Realm, dia jauh lebih kuat daripada para leluhur dari ras-ras utama. Dia mungkin tidak jauh dari puncak Sky Ridge Master Realm. Anak ini benar-benar sombong. Wu Wuxian sangat marah. Dia tidak menyangka Zua Wen begitu berani. Dia membunuh Wu Xing Yuan dan masih menatapnya. Apakah ini tamparan di wajahnya? Tepat saat Wu Wuxian hendak memberi Zua Wen pelajaran, Si In Kuan, yang berdiri di sampingnya, menghentikannya. Pendeta Agung, Long Wen ini memang pengkhianat dan memang pantas mati. Namun, kita harus bertanya kepada anak ini sebelum kita menyerangnya. Bagaimana tepatnya dia bisa menyelinap ke kolam aneh dukun leluhur? Lagi pula, tidakkah kau berpikir bahwa jumlah jenius yang keluar dari kolam ajaib penyihir leluhur terlalu sedikit. Hanya empat orang yang keluar. Kors Yin Marsh sangat tenang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Tukian, Wu Qutong, dan tiga orang lainnya kembali ke tim mereka. Tak lama kemudian, tersiarlah kabar bahwa para jenius lainnya telah dibunuh oleh Zua Wen. Terutama ketika Wu Wuxian mengetahui bahwa Wu Wenbin dan Wu Siuran dibunuh oleh Zua Wen, dia hampir pingsan karena marah. Merupakan suatu keberuntungan bagi suku penyihir untuk memiliki tiga junior yang berbakat. Mereka adalah pilar masa depan suku penyihir. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi prajurit terkuat di alam surga murni. Khususnya Wu Sing Yuan, memiliki potensi yang tak terbatas. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai puncak pemimpin suci suku penyihir di masa depan. Namun, sekarang setelah tiga orang jenius dari suku penyihir dibunuh oleh Long Wen, Wu Wuxian sangat marah hingga hatinya sakit. Dia tidak sabar untuk membunuh Long Wen. Tak hanya Wu Wuxian saja, para pemimpin suku macan hitam, suku naga, dan suku phoenix pun ikut terkejut dan geram saat mengetahui para jenius suku mereka telah dibunuh oleh Long Wen di kolam ajaib penyihir leluhur. Ah, Long Wen, kau bajingan. Beraninya kau membunuh si jenius dari suku kami, Feng Buming. Hari ini, kami, orang phoenix, tidak akan beristirahat sampai kau mati. Feng Liluo meraung marah. Setelah Feng Liluo berbicara, pemimpin suku merman, Yong Xi, pemimpin suku naga, Zhong Long, dan pemimpin suku macan hitam, Husa, juga berbicara satu demi satu. Mereka bersumpah untuk menghancurkan tulang-tulang Long Wen dan menyebarkan abunya. Keributan di kota dalam terlalu besar. Tidak hanya para pengikut suku penyihir di kota dalam, tetapi banyak suku asing di kota luar juga melihat ke arah kota dalam. Adegan Zhuawan menghancurkan Wu Xing Yuan di udara disaksikan oleh sebagian besar ahli suku asing. Ya Tuhan, siapa orang itu? Aku pikir dia baru saja membunuh jenius teratas dari suku penyihir, Wu Xing Yuan. Apakah saya melihat sesuatu? Kau tidak salah lihat, orang itu benar-benar membunuh Wu Xing Yuan. Aku ingat orang ini, namanya Long Wen. Dia seorang jenius dari suku kecil yang berpartisipasi dalam pertemuan lagu penyihir. Apakah kamu bercanda? Seorang jenius dari suku kecil dapat membunuh Wu Xing Yuan. Ini tidak dapat dipercaya. Petik 2. Petik 2. Seluruh kota dewa penyihir gempar. Namun, Zhuawan, yang melayang di udara, segera mendarat di tanah. Para ahli suku asing di kota luar tidak dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Mereka gempar dan ingin memasuki kota dalam untuk melihat-lihat. Sayangnya, kota dalam dikelilingi oleh kekuatan terlarang yang kuat dan mereka tidak dapat masuk. Wu Wuxian menatap dingin ke arah Zhuawan yang telah jatuh ke tanah. Dia menahan amarahnya dan berkata, Long Wen, bicaralah. Bagaimana kau bisa menyelinap ke kolam ajaib penyihir leluhur? Juga, mengapa kamu membunuh Wu Xing Yuan dan para jenius lainnya tanpa alasan? Sekarang, berikan aku penjelasan dan aku akan memberimu kematian cepat. Zhuawan menatap Wu Wuxian dengan tatapan aneh dan bertanya, Imam besar, apakah kamu tidak membuka segel di permukaan cincin roh yang kuberikan kepadamu selama ini? Wu Wuxian tertegun dan memiliki firasat buruk. Dia berkata dengan dingin, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa level Arai Daomu akan begitu bagus. Kamu dapat mengatur kekuatan terlarang yang merepotkan di permukaan cincin spiritual. Aku benar-benar belum bisa memecahkannya. Haha, karena kamu belum memecahkannya, kamu tidak perlu membuang-buang tenagamu. Cincin spiritual itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Juga, bagaimana aku bisa menyelinap ke kolam ajaib penyihir leluhur? Apa kau tidak tahu? Kata Zhuawan sambil tersenyum tipis. Ekspresi Wu Wuxian sedikit berubah. Ia langsung teringat pada mumi berambut hijau. Apakah senior itu mengizinkanmu masuk? Wu Wuxian berkata dengan sedikit ketakutan. Apalagi, menurutmu bagaimana aku bisa masuk? Zhuawan mengarang cerita. Apa yang dikatakannya sepenuhnya dibuat-buat saat itu juga. Masuknya dia ke dalam kolam ajaib penyihir leluhur tidak ada hubungannya dengan mumi berambut hijau, tapi sekarang dia perlu memanfaatkan situasi tersebut. Terlebih lagi, Zhuawan tahu bahwa mumi berambut hijau tampaknya telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir melalui tubuh manusianya. Dia menyalahkan mumi berambut hijau. Untuk sementara waktu, bahkan Wu Wuxian tidak dapat membuktikannya, yang memberinya banyak waktu. Alasan dia berkata demikian terutama karena dia takut kepada mumi berambut hijau dan guru suci suku penyihir. Jika bukan karena mereka berdua, Zhuawan pasti sudah menyebabkan keributan di aula utama suku penyihir. Setelah tubuh suci pangunnya mencapai delapan bintang, kekuatannya sangat kuat. Dia yakin bahwa kekuatan tempurnya saat ini dapat menghancurkan Master of Heaven's Passage sepenuhnya. Ia bahkan dapat melawan seorang Master of Heaven's Passage seperti Saint Master dari Sorcerer Tribe. 3372 Mengalahkan seseorang di permainannya sendiri. Apa hubunganmu dengan senior itu? Wu Wuxian bertanya dengan takut. Kau tidak perlu tahu hubunganku dengannya. Yang perlu kau tahu adalah jika kau membunuhku, kau akan mati. Kata Zhuawan acuh tak acuh. Mata Wu Wuxian menjadi gelap. Dia mengeluarkan jimat komunikasi dan mengirim pesan kepada pemimpin suci suku penyihir. Dia ingin pemimpin suci suku penyihir bertanya tentang hubungan antara Rune Naga dan Mumi berbulu hijau. Namun, yang diterimanya adalah bahwa Mumi berbulu hijau sedang menyendiri dan tidak seorang pun boleh mengganggunya. Wu Wuxian tidak berdaya. Dia memberitahu pemimpin suci suku penyihir tentang situasi di sini. Pemimpin suci menjawab bahwa dia akan segera datang dan tidak mengirim pesan lagi. Pada saat ini, susunan kota bagian dalam telah diaktifkan dan para ahli suku penyihir telah mengepung lapangan terjaga. Mereka semua menatap Zua Wen dengan tatapan tidak bersahabat. Zua Wen tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa Wu Wuxian pasti telah memberitahu pemimpin suci suku penyihir. Namun, dia tidak khawatir. Pemimpin suci suku penyihir waspada terhadap Mumi berbulu hijau. Selama dia tahu bahwa Sumo memiliki hubungan darah dengan Mumi berbulu hijau, dia tidak akan menyerang Sumo dengan santai. Meskipun hubungan Sumo dengan Mumi berbulu hijau tidak bersahabat, mereka adalah musuh. Namun, pemimpin suci suku penyihir tidak tahu apa hubungan mereka. Dia hanya tahu bahwa Sumo mengenal Mumi berbulu hijau. Asalkan pemimpin suci suku penyihir mengetahui hal ini, dia tidak akan bertindak gegabuh dan menyerang Sumo. Deng, deng, deng. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Pintu aula utama suku penyihir terbuka sekali lagi dan sosok agung perlahan keluar. Pria parubaya itu memiliki mata tajam seperti elang. Dia berotot dan kulitnya berwarna ungu tua. Jubah ungu yang dikenakannya sangat cocok dengan kulitnya. Pria ini adalah pemimpin suku penyihir saat ini, pemimpin suci suku penyihir, Wu Xenya. Saat Wu Xenya muncul, semua ras asing di alun-alun menundukkan kepala dan memandang ke arahnya dengan hormat. Zu Wan juga mengangkat kepalanya dan menatap Wu Xenya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Wu Xenya. Dulu di aula utama suku penyihir, dia pernah melihatnya sekali. Aura Wu Xenya sangat mengerikan. Dia telah mendengar dari mayat berambut hijau bahwa kultivasi Wu Xenya seharusnya telah mencapai puncak alam Dewa Tong Tian. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan seorang kultivator penghancur surga setengah langkah, dia masih saja sampah. Jika tidak, Wu Xenya tidak akan bersikap begitu hormat di hadapan mayat berambut hijau di aula besar suku penyihir. Tuhan, Tuhan yang kudus. Dengan kedatangan Wu Xenya, Wu Xenya segera menundukkan kepalanya. Mayat Yin Hu dan yang lainnya juga menjadi sangat patuh dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Wu Xenya mengangguk sedikit, lalu melirik Zu Wan dengan tatapan aneh di matanya, Namamu Long Wen, kan? Aku ingat dengan jelas bahwa kamu masih berada di aula utama suku penyihir. Kapan kamu memasuki ruang kolam ajaib penyihir leluhur? Dengan kemampuanku yang tak seberapa, wajar saja mustahil bagiku memasuki ruang kolam ajaib penyihir. Namun, ada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mungkinkah penguasa suci tidak memikirkan hal ini? Ya Tuhan, Engkau tidak perlu berpikir untuk memaksaku tinggal. Alasan aku keluar adalah karena tuan itu membiarkanku pergi. Tujuanku memasuki kolam ajaib penyihir leluhur juga merupakan ide dari tuan itu. Aku yakin kau tahu itu, tuan suci. Zu Wan berbicara omong kosong tanpa sedikitpun rasa malu. Dia sudah siap untuk pertempuran besar dengan suku penyihir, jadi dia berbicara tanpa ragu-ragu. Paling-paling, dia akan bertarung. Namun, kata-kata Zu Wan menyebabkan pupil mata Wuse-nya mengecil. Dia mengamati Long Wen dan menunjukkan ekspresi serius. Dia berpikir dalam hati, tuan itu datang untuk mengambil tiga mayat penyihir leluhur. Secara kebetulan, anak ini juga dikirim ke kolam ajaib penyihir leluhur. Mungkinkah apa yang dikatakan anak ini benar? Tuhan itu mengkhawatirkanku dan membiarkan anak ini memasuki kolam ajaib penyihir leluhur untuk mengamati. Wuse-nya tidak dapat mengambil keputusan. Ketika mayat berambut hijau itu membawa Zu Wan pergi, dia sudah merasa bahwa anak ini memiliki hubungan yang dalam dengan mayat itu. Sekarang, perasaan ini bahkan lebih kuat. Yang mulia, anak ini tidak berbakti. Dia membunuh Hu Sing Yuan, Wu Si Uran, dan Wu Wen Bin. Dia tidak bermoral dan tidak terkendali. Anak ini harus dibunuh. Wu Wuxian berkata dengan cemas ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Wuse-nya. Mayat Yin Ma dan yang lainnya juga mencoba membujuknya. Mereka mencantumkan semua bukti kejahatan Zu Wan. Mereka percaya bahwa kejahatan Long Wen terlalu banyak untuk dicatat. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Zu Wan diam-diam menatap orang-orang yang mencoba membujuk Wuse-nya untuk membunuhnya. Hatinya dipenuhi dengan senyum dingin. Jika bukan karena mayat berambut hijau itu, dia pasti sudah membuat keributan dan membunuh semua orang yang memiliki motif tersembunyi ini. Namun, dia tidak melakukannya sekarang. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan mengunjungi sarang ras-ras ini dan memberi mereka pelajaran. Baiklah, kau tak perlu mengatakan apapun. Aku punya keputusanku sendiri. Wuse-nya berbicara. Semua orang terdiam dan tidak ada yang berani bersuara. Long Wen, karena kamu punya hubungan dengan senior itu, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, kau tetap membunuh tiga orang jenius dari suku penyihirku. Kau harus memberiku penjelasan untuk ini. Wuse-nya menatap tajam ke arah Zu Wan dengan tatapan tidak bersahabat. Ini mudah. Senior itu sudah menduga bahwa aku mungkin tidak akan menahan diri. Dia memperingatkanku bahwa jika aku melakukan kesalahan besar, dia akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Dia akan membimbingmu untuk melepaskan diri dari belenggu yang kau miliki saat ini dan melangkah ke alam penghancur surga setengah langkah. Aku ingin tahu apakah Holy Lord akan menerima kompensasi ini. Zu Wan mulai berbicara omong kosong. Terlebih lagi, dia dapat mengetahui dari ekspresi Wuse-nya bahwa mayat berambut hijau itu datang ke suku penyihir dengan suatu tujuan. Dia dapat menebak bahwa mayat berambut hijau itu berasal dari tiga mayat penyihir leluhur di kolam mistis penyihir leluhur. Namun, dia merasa aneh. Dengan kekuatan mayat berambut hijau itu, dia bisa saja mengambil mayat-mayat itu dengan paksa. Mengapa dia harus menunggu di sana? Pupil mata Wuse-nya mengecil. Napasnya langsung memburu saat dia bertanya, apakah kamu serius? Bagaimanapun, senior ini secara pribadi memberitahuku hal ini. Menurutmu apakah itu benar atau tidak? Dia tidak mudah membuat janji. Begitu dia melakukannya, itu pasti sesuatu yang dia yakini. Itu tidak mungkin palsu, kata Zu Wan serius. Hahaha, Tuan Mudalong, sebelumnya saya salah paham. Ini adalah token dengan nilai tertinggi di Kota Dewa Penyihir. Mereka yang memiliki token ini berhak untuk masuk dan keluar Kota Dewa Penyihir dengan bebas. Mulai sekarang, token ini milik Anda. Wuse-nya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melemparkan token itu ke Zu Wan dengan ekspresi yang sangat gembira. Meskipun ia telah kehilangan tiga orang jenius yang mengerikan, ia merasa bahwa ia tidak kehilangan kesempatan untuk menerobos. Sebaliknya, ia telah memperoleh keuntungan dari transaksi ini. Zu Wan menangkap token Wuse-nya dan mendesah pelan dalam hatinya. Ia menangkupkan tangannya ke arah Wuse-nya dan berkata, Karena sudah begini, aku pamit dulu. Ada banyak belalang di sini yang menggangguku. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengatakan ini, Zu Wan langsung meninggalkan pusat kota. Dengan tanda ini, dia tidak dihalangi meninggalkan pusat kota. Ekspresi wajah Wu Wuxian, Si Inzu, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka buru-buru menasihati Wuse-nya agar tidak terlalu impulsif. Mereka juga menyebutkan berbagai kejahatan dan bahaya Long Wen. Wuse-nya mencibir dan berkata, Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Anak ini tidak mengatakan kebenaran tadi. Aku hanya mengalahkannya dengan permainannya sendiri. 3373 Yang Mulia, apa maksudmu? Wu Wuxian bertanya dengan curiga. Yang saya tidak yakin adalah hubungan antara anak ini dengan senior itu. Jika apa yang dikatakannya benar, maka hubungan anak ini dengan senior itu tidak dangkal. Jika kita menangkap anak ini, bukankah kita akan menyinggung senior itu? Wuse-nya berkata dengan acuh tak acuh. Wu Wuxian mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, bahkan jika memang begitu, Anda seharusnya tidak memberikan token sepenting itu kepada Long Wen. Bukankah itu memberi Long Wen hak untuk meninggalkan kota dewa penyihir kapan saja? Dia tidak akan bisa melarikan diri. Token itu memiliki aura pelacak khusus. Selain aku, tidak ada yang bisa merasakan aura itu. Kemanapun Long Wen melarikan diri, aku akan dapat menentukan lokasinya. Mata Wuse-nya dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengeluarkan sepotong batu giyok yang berkilau dan menyerahkannya kepada Wu Wuxian. Pendeta Agung, melalui sepotong batu giyok ini, Anda akan dapat merasakan lokasi Long Wen kapan saja. Asalkan kau mengetahui bahwa Long Wen telah meninggalkan kota dewa penyihir, aturlah orang untuk membunuhnya. Asal dia tidak mati di kota dewa penyihir, sekalipun senior itu punya hubungan dekat dengan anak ini, itu bukan salah kita. Wu Wuxian mengambil kepingan giyok itu. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah lama ingin membunuh Long Wen. Jika dia tidak takut pada mayat berbulu hijau itu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Sekarang setelah dia menerima saran Wuse-nya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Wuse-nya kembali ke aulah utama suku penyihir, Wu Wuxian mulai mengirim pesan secara diam-diam kepada mayat Yin-hu dan para pemimpin suku lainnya. Long Wen ini tidak sederhana. Kita perlu mencapai kesepakatan sementara dan bekerja sama untuk menangkap Long Wen ini. Mengenai rahasia anak ini, kita bisa membicarakannya setelah kita menangkapnya. Saran Kors Yin-hu Saran mayat Yin-hu disetujui oleh para pemimpin suku lainnya. Mereka semua merasa bahwa itu sangat masuk akal. Setelah Zuawan meninggalkan pusat kota, ia segera terbang menuju penginapan yang telah dipesannya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Token yang diberikan Wuse-nya kepadanya memang sangat berguna. Namun, hati Zuawan menjadi semakin berat karena dia merasa bahwa Wuse-nya terlalu mudah ditipu. Bagaimana dia bisa mempercayainya dengan mudah? Dia juga menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa token yang diberikan Wuse-nya kepadanya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Akan tetapi, dia masih merasa gelisah, jadi dia berencana untuk menyingkirkan susunan di sekitar penginapan dan segera meninggalkan kota Dewa Penyihir. Setelah Zuawan kembali ke penginapan, tubuh manusia aslinya terperangkap di pilar batu raksasa di sebuah ruangan jauh di dalam istana suku Penyihir. Mata tubuh utama ras manusia itu berkedip-kedip, dan dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya avatarku sudah berhasil. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Saat dia berkata demikian, tubuh sejati ras manusia membuka telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, ada diagram formasi yang rumit. Pola susunan ini adalah susunan teleportasi sementara yang telah dipersiapkan Zuawan sejak lama. Cahaya dari susunan di telapak tangannya semakin terang dan semakin terang hingga seterang matahari. Kemudian, seluruh tubuh Zuawan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Zuawan berubah menjadi bintik-bintik cahaya halus dan meledak, menghilang dari ruangan. Tidak lama setelah tubuh sejati ras manusia pergi, rak buku di bagian dalam ruangan itu perlahan terbuka. Di balik rak buku, ada lorong rahasia yang dalam. Sosok kurus perlahan keluar dari lorong rahasia itu. Itu adalah mumi berambut hijau. Setelah mumi berambut hijau keluar dari lorong rahasia, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia melihat pilar batu tempat Zuawan terperangkap dan mengerutkan kening. Ini karena Zuawan telah menghilang. Zuawan ini benar-benar berhasil lolos dari energiku. Dia tidak sederhana. Mumi berambut hijau menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mumi berambut hijau tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau marah. Sebaliknya, dia tampak tenang, seolah-olah dia tidak terlalu khawatir dengan pelarian Zuawan. Dia mengeluarkan jimat komunikasi dan memanggil pemimpin suci suku penyihir. Senior, kamu sudah keluar dari pengasingan. Pemimpin suci suku penyihir, Wusenya, berkata dengan hormat saat dia memasuki ruangan. Ya, aku baru saja keluar dari pengasingan. Pertemuan lagu penyihir seharusnya sudah berakhir. Sekarang, kau harus membawaku ke kolam ajaib penyihir leluhur untuk melihatnya. Kata Mumi berambut hijau dengan acuh tak acuh. Wusenya tersenyum getir. Dia tahu bahwa hasil yang paling tidak diinginkannya akhirnya datang. Memang sudah berakhir. Wusenya menguatkan dirinya dan berkata, Jika begitu, tunjukkan jalannya. Kata Mumi berambut hijau dengan lugas. Wusenya menghela nafas dan hanya bisa membawa Mumi berambut hijau keluar dari Aula Utama Suku Penyihir. Setelah berjalan keluar dari Aula Utama, Wusenya tiba-tiba berkata, Senior, apakah Anda mengirim Long Wen ke kolam ajaib penyihir leluhur untuk menyelidiki situasinya? Mumi berambut hijau itu tertegun dan berkata dengan aneh, Selama kurun waktu ini, aku telah menyendiri. Bagaimana mungkin aku mengirim Long Wen ke kolam ajaib penyihir leluhur? Lagi pula, mengapa saya harus mengirimnya masuk? Memikirkan hal ini, tatapan Mumi berambut hijau menjadi serius. Dia berkata dengan dingin, Maksudmu Long Wen pernah memasuki kolam ajaib penyihir leluhur sebelumnya? Wusenya menganggup dan berkata, Iya, Long Wen juga mengatakan bahwa kamu yang mengirimnya masuk. Lagi pula, dia mengatakan bahwa kamu memiliki hubungan dekat dengannya. Ekspresi Wusenya berubah jelek. Dia sudah menduga bahwa Long Wen berbohong dan menipunya. Buka kolam ajaib penyihir leluhur. Aku ingin masuk dan melihat tiga mayat penyihir leluhur. Kata Mumi berambut hijau dengan muram. Wusenya merasakan aura mengerikan dari Mumi berambut hijau dan tidak berani ceroboh. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuka jalan menuju kolam ajaib penyihir leluhur. Mumi berambut hijau segera masuk diikuti Wusenya dari dekat. Akan tetapi, sebelum Wusenya memasuki kolam ajaib penyihir leluhur, dia mengirim pesan kepada imam besar mengenai Long Wen. Pada saat yang sama ketika Mumi berambut hijau dan Wusenya memasuki kolam ajaib penyihir leluhur, cahaya formasi teleportasi muncul di sebuah ruangan di penginapan. Tubuh utama Zua Wen diselimuti oleh cahaya dan perlahan muncul di ruangan. Tubuh utama membuka matanya dan segera melihat Doppelganger berpakaian hitam yang sudah ada di dalam ruangan. Kita harus pergi. Setelah berkata demikian, sang Doppelganger kembali ke dunia besar tubuh utamanya. Namun, saat ia hendak meninggalkan penginapan itu, seluruh penginapan berguncang hebat seakan-akan langit runtuh dan bumi terbelah. Ketika dia melangkah keluar dari pintu penginapan, dia langsung melihat beberapa patriark yang dipimpin oleh Kors Yin Marsh. Mereka sebenarnya bekerja sama untuk menyerang formasi yang telah diadirikan di sekitar penginapan. Selain dari patriark ras hantu mayat, Kors Yin Marsh, ada juga patriark ras naga Zhonglong, patriark ras macan hitam Husa, patriark ras manusia Duyung Yongsi, patriark ras manusia Phoenix Feng Liluo, dan banyak ahli lainnya dari lima ras besar. Selain itu, Zhuawan juga melihat puluhan patriark membantu Kors Yin Marsh dan yang lainnya dalam menyerang penginapan. 3374 Zhuawan hanya mengaktifkan formasi menusuk surga di sekitar penginapan, dan itu adalah formasi pertahanan, formasi Giyok Taman Hijau. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyak master penembus langit, tempat itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh setiap saat. Zhuawan mengangkat kepalanya dan menatap imam besar, Wu Wuxian, yang melayang di udara dan mengamati situasi dengan diam. Dia mengeluarkan lencana yang diberikan Wu Xenya kepadanya dan berkata dengan suara yang dalam, imam besar, apa maksudnya ini? Pemimpin suci suku penyihir telah berjanji bahwa dia tidak akan menyerangku. Kau menentang keinginan pemimpin suci suku penyihir. Wu Wuxian tertawa dingin dan berkata, Long Wen, kamu sangat pintar. Kamu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dan dengan paksa membangun hubungan dengan senior itu. Namun, yang palsu akan tetap palsu. Senior itu sudah keluar dari pengasingannya dan menyangkal hubungan yang kamu sebutkan. Sekarang, pemimpin suci telah memberikan perintah untuk membunuh pengkhianat sepertimu. Haha, Long Wen, mereka yang tidak adil akan hancur. Hari ini, kau pasti sudah mati. Tidak perlu berjuang. Singkirkan formasi ini dan keluarlah untuk mati. Penderitaanmu akan berkurang, Kors Yin Marsh tertawa sinis. He he, Saudara Yin Marsh, Anda terlalu baik. Meskipun formasi ini cukup kuat, formasi ini tidak akan bertahan lama jika kita bekerja sama. Hancurkan formasi ini dan hancurkan bajingan ini. Tentu saja, aku tidak akan menghancurkan jiwanya secepat itu. Aku akan membuatnya menderita-penderitaan tanpa akhir dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Feng Liluo berkata dengan ekspresi buas. Para leluhur lainnya juga berbicara dengan kejam, mengira mereka telah mengantongi Zhuowen. Zhuowen terdiam menatap sekelompok penguasa langit yang mengucapkan kata-kata cabul tanpa berkedip. Dia melihat lencana di tangannya dan menyalakan api yang mengerikan di tangan kanannya, menghancurkan lencana itu. Dia berkata dengan acu tak acu, hancurkan formasi ini, dan itu akan menjadi saat kematianmu. Jika kamu tidak ingin mati, atau jika kamu tidak ada hubungannya, kamu harus mundur. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal. Kata-kata Zhuowen terdengar seperti peringatan, tetapi langsung mengundang tawa mengejek. Para dewa yang telah bergabung untuk menyerang Zhuowen semuanya tertawa. Semakin mereka memandang rendah Zhuowen, semakin mereka merasa bahwa Zhuowen adalah seorang pengecut yang takut mati, keras kepala, dan sombong. Keributan besar itu telah menarik perhatian semua orang luar di kota Dewa Dukun. Satu persatu sosok mulai berkumpul ke arah ini. Ketika mereka melihat para leluhur klan besar dan lima leluhur sepuluh klan besar yang dipimpin oleh Kors Yin Marsh, mereka semua terkejut. Begitu banyak ahli alam ilahi bumi yang bergabung untuk menyerang sebuah penginapan yang tampak biasa. Apakah mereka gila, atau ada sesuatu yang luar biasa di penginapan itu? Mereka juga menemukan bahwa para ahli dari suku penyihir juga berpartisipasi dalam aliansi ini. Imam besar dari suku penyihir, Wuwuxian, melayang tidak jauh, diam-diam mengamati pemandangan tanpa ada niat untuk ikut campur. Mereka tahu bahwa suku penyihir diam-diam menyetujui tindakan ini. Pada saat yang sama, mereka penasaran tentang siapa yang telah menyebabkan keributan besar dan menyebabkan begitu banyak ahli alam ilahi bumi mengepung dan menyerangnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah wilayah Eldritch. Kudengar dia adalah Long Wen, seorang jenius dari klan kecil. Dia membunuh tiga orang jenius dari suku penyihir, termasuk Wu Xing Yuan, di area kolam ajaib penyihir. Dia juga membunuh Feng Buming dari suku Phoenix, Long Hui dari suku Naga, dan Hu Teng dari suku Macan Hitam. Itulah sebabnya semua orang marah. Itu Long Wen. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Namanya telah menyebar ke seluruh kota Dewa Dukun. Orang ini membunuh jenius nomor satu dari suku hantu mayat, Si Fu, di pertemuan Sorcerer Song. Beraninya dia. Aku ingat dia ditangkap oleh suku penyihir dan dibawa kembali ke Allah utama suku penyihir. Bagaimana dia bisa memasuki kolam ajaib penyihir? Aneh sekali. Petik 2.2. Semua orang luar berdiskusi. Sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa bahwa Long Wen sudah ditakdirkan. Dengan begitu banyak makhluk maha kuasa yang bersatu padu, bahkan makhluk maha kuasa tingkat atas di alam makhluk maha kuasa pun mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Long Wen hanyalah seorang jenius dari klan kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi begitu banyak makhluk maha kuasa? Tim yang tidak ikut mengepung suku Serigala Bulan, suku Ruba Ekor Sembilan, suku Kura-Kura Raksasa, dan suku Binatang Ruang Waktu berdiri jauh dan menyaksikan kejadian mengejutkan itu dalam diam. Long Wen sudah dikutuk. Aku tidak menyangka dia akan menarik begitu banyak makhluk maha kuasa untuk menyerangnya. Mereka terlalu menganggapnya hebat. Tukian merasa tidak percaya. Aku tidak menyangka orang desa itu begitu kuat hingga menarik banyak ahli untuk menyerangnya. Kian Ping yang berdiri di samping Tukian tercengang. Dia menyadari bahwa Long Wen tidak dapat dipahami. Dia telah salah menilai Long Wen. Namun, dia mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Long Wen tidak akan mampu bertahan hidup. Ini adalah situasi yang mengerikan di mana tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Pemimpin suku Serigala Bulan, Etae He, mengerutkan kening. Ia merasa terlalu berlebihan bagi begitu banyak ahli untuk menyerangnya. Namun, dia tidak berani membela Zua Wen. Jika dia berbicara, suku Serigala Bulan akan tamat. Orang ini lebih berbakat daripada Wu Singyuan. Sayang sekali dia akan mati di sini. Sayang sekali, Wu Qutong menghela nafas. Sejak Wu Singyuan dikalahkan oleh Zua Wen, pandangannya terhadap Zua Wen telah berubah total. Dia bahkan memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia lahir di klan besar dan terobsesi dengan yang kuat. Orang terkuat di generasi muda selalu menjadi kandidat yang paling cocok untuk menjadi rekan kultifasinya. Wu Singyuan dulu seperti itu, begitu pula Zua Wen sekarang. Ia mengagumi yang kuat dan meremehkan yang lemah. Banyak suku asing yang menyaksikan juga berpikiran sama. Mereka merasa sangat disayangkan seorang jenius tak tertandingi seperti Zua Wen telah tumbang. Retakan. Tiba-tiba, susunan batu giok Green Garden yang dipasang di sekitar penginapan itu hancur. Puluhan makhluk maha kuasa yang menyerang susunan batu giok itu bergegas masuk dan memasuki penginapan. Pada saat yang sama, serangan mengerikan menghujani tubuh Zua Wen seperti kembang api yang menyelaukan. Mereka meledak dengan cahaya yang mengerikan dan tampak sangat menakutkan. Salah satu makhluk maha kuasa adalah yang pertama tiba di medan perang tempat Zua Wen berada. Dia melihat sosok yang diselimuti dan tahu bahwa dia belum sepenuhnya mati. Dia mengulurkan tangan kanannya, ingin meraih Zua Wen. Namun, saat tangan kanannya terulur, dia disambut oleh tinju yang besar. Kemudian, tangan kanan makhluk maha kuasa tahap awal ini meledak menjadi kabut berdarah. Makhluk maha kuasa pada tahap awal ini berteriak dan buru-buru mundur. Sayangnya, Zua Wen jauh lebih cepat darinya. Ia bergegas keluar dari ledakan dan dengan cepat tiba di depan makhluk maha kuasa tahap awal ini. Ia mencengkeram leher makhluk maha kuasa tahap awal ini. Retakan. Zua Wen tidak ragu untuk mematahkan leher makhluk maha kuasa tahap awal ini. Energi yang mengerikan meledak, dan kepala makhluk maha kuasa tahap awal ini meledak. Jiwanya hancur dan dia dengan santai dilempar ke tanah oleh Zua Wen. Pada saat yang sama, Zua Wen mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Seketika, pemandangan di sekitarnya berubah dan niat membunuh yang tak tertandingi melonjak dari sekitarnya. 3375 Ketika Zua Wen melepaskan kekuatannya dan membunuh seorang Master Transcendensi tahap awal, Kors Yin Huang dan para maha kuasa lainnya telah tiba. Mata mereka merah padam, dan mereka tidak sabar untuk membunuh Zua Wen. Namun tak lama kemudian, mereka merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Ya Tuhan, apakah ini ketiga arai pembunuh Transcendensi? Kapan orang ini menjebak mereka? Akhirnya, ketika seseorang menemukan formasi pembunuhan yang luar biasa di sekeliling mereka, Mereka berteriak kaget, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Energi pembunuh yang terbentuk dari gabungan tiga susunan pembunuh itu terlalu mengerikan. Tujuh atau delapan Master Transcendensi tahap awal biasa langsung dimusnahkan oleh energi pembunuh itu. Master Transcendensi lainnya ditekan oleh energi pembunuh. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Saat ketiga formasi pembunuh tertinggi diaktifkan, Zua Wen melancarkan gerakannya. Dia tiba-tiba membungkukkan badannya, dan tubuhnya mengeluarkan suara retakan saat dia melesat keluar, seketika tiba di samping seorang Master Transcendensi tahap awal. Gemuruh. Dia menghantamkannya dengan tinjunya, itu bagaikan matahari yang menyala-nyala, menyelaukan dan cemerlang. Ditekan oleh susunan pembunuh, tubuh Master Transcendensi tahap awal meledak menjadi kabut berdarah. Dia sangat lemah dan terengah-engah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan sama sekali sebelum dia dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh pukulan Zua Wen. Setelah membunuh Master Transcendensi tahap awal, kaki Zua Wen bergerak seperti angin. Ia bergerak seperti hantu dalam susunan pembunuh, dan kecepatannya secepat kilat. Satu persatu Master Transcendensi tahap awal terbunuh olehnya. Ceritaan menyedihkan terdengar dari barisan. Ketika Zua Wen membunuh Master Transcendensi tahap awal terakhir, hanya ada 20 Master Transcendensi yang tersisa dalam susunan tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah Master Transcendensi tahap menengah atau lebih tinggi. Mayat Yin Huan dan tiga penguasa Empirian akhir lainnya menyipitkan mata saat menatap sosok yang bermandikan hujan darah dari para penguasa Empirian. Hati mereka tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dalam tiga formasi pembunuhan yang tak tertandingi, mereka ditekan dengan kejam. Meski tidak sampai tidak dapat bergerak sedikitpun, pergerakan mereka di dalam barisan pembunuh memang sangat terpengaruh. Mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Zua Wen dan hanya bisa membiarkan Zua Wen membantai sepuasnya. Suara mendesing. Zua Wen menyerang sekali lagi. Kali ini, targetnya adalah pemimpin salah satu klan besar. Dia adalah penguasa rentang surga tingkat menengah, dan jauh lebih kuat daripada penguasa rentang surga tingkat awal. Ekspresi Sang Patriark sedikit berubah, tetapi dia tetap menguatkan diri dan menyerang ke depan, melayangkan pukulan ke arah Zua Wen. Zua Wen mencibir, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan melesat maju. Sang Patriark memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Zua Wen berdiri di udara tanpa bergerak. Dia memadatkan bila cahaya seputih salju di tangannya dan melemparkannya. Bila itu menembus dada Patriark dan memakunya ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berbaring di tanah, lebih mati daripada mati. Semuanya, kita tidak bisa bertarung sendiri. Kita harus bekerja sama. Kalau tidak, kita akan dikalahkan satu persatu oleh anak ini. Tiba-tiba, persatuan Lidah Yang, yang berada tidak jauh dari sana, berbicara. Total ada lima ahli dari suku penyihir. Empat dari mereka adalah ahli di tahap awal alam master pencapai langit, tetapi mereka telah dibunuh oleh Zua Wen. Sekarang, hanya ada satu ahli di tahap tengah alam master pencapai langit yang tersisa. Serikat berlidah yang ketakutan saat melihat banyak rekannya yang terbunuh. Ia tahu bahwa ia harus bekerja sama untuk mengalahkan anak ini. Terlebih lagi, mereka semua terjebak oleh susunan pembunuh, dan kekuatan mereka terlalu ditekan. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka semua akan tamat. Persatuan Lidah Yang, kau melompat sangat tinggi. Karena kamu bicara duluan, aku akan menyerangmu terlebih dahulu. Zua Wen menatap dingin ke arah Persatuan Lidah Yang. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Ia menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di depan Persatuan Lidah Yang. Ia mengepalkan tangan kanannya, yang memancarkan cahaya seperti batu biyok. Zua Wen meningkatkan kekuatan tubuh suci pangunnya ke tingkat ekstrim. Harus dikatakan bahwa setelah tubuh suci pangun milik Zua Wen dipromosikan, ia hampir mengalami transformasi. Tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat lain, yang sangat mengerikan. Persatuan Lidah Yang berusaha sekuat tenaga menahan serangan ini, tetapi tetap saja sia-sia. Tangan Persatuan Lidah Yang patah, dadanya tertusuk, darah menyembur keluar, dan itu sangat menyedihkan. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia menekan tangan kirinya di kepala Persatuan Lidah Yang, dan tangan kanannya mencabik dengan keras. Seluruh tubuh Persatuan Lidah Yang runtuh dan meledak menjadi awan kabut darah. Dia benar-benar mati. Saat Persatuan Lidah Yang mati, banyak ahli yang terperangkap dalam susunan pembunuh terkejut. Persatuan Berlidah Yang adalah seorang ahli dari suku penyihir dengan garis keturunan yang kuat. Kekuatannya lebih kuat dari seorang penguasa rentang langit biasa, tetapi dia terbunuh dengan mudah. Seberapa mengerikankah kekuatan Long Wen? Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Empat penguasa langit tengah lainnya menyerbu, ingin membunuh Zua Wen. Zua Wen mencibir, mengeluarkan gambar hantu Yama, membuka lapisan kedua, dan empat roh jahat bergegas keluar. Melolong, 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 melolong. Keempat roh jahat itu menyerbu keluar dengan gila-gilaan, menghalangi keempat penguasa langit tengah dan menekan mereka. Tubuh Zua Wen dikelilingi oleh warna seperti batu giyok. Sementara keempat roh jahat itu terjerat, dia memadatkan empat pedang pembelah langit dan melemparkannya keluar, menembus keempat ahli itu dan mengurangi kekuatan tempur mereka. Pada saat yang sama, Zua Wen memperkuat kekuatan tiga susunan pembunuh. Niat membunuh di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, dan para ahli yang terperangkap dalam susunan itu bahkan lebih sulit untuk bergerak. Keempat penguasa langit tengah ditembus oleh pedang pembelah langit dan kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Pada akhirnya, mereka dicabik-cabik dan dimangsa oleh keempat roh jahat itu. Long Wen, matilah untukku. Urat-urat didahi si Yin Zhu menonjol. Lima penguasa langit terakhir yang dipimpinnya menyalurkan seluruh energi mereka dan bergegas menuju Zua Wen. Zua Wen tidak memberi mereka kesempatan. Dia masih waspada terhadap kelima orang ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah penguasa langit di akhir. Bahkan jika tubuh suci pangu milik Zua Wen telah maju ke delapan bintang dan kekuatannya telah mengalami transformasi yang luar biasa, ia paling-paling hanya dapat menekan seorang penguasa rentang surga yang terlambat, tetapi ia masih jauh dari mampu membunuh mereka. Sekarang, ada lima penguasa langit di depannya. Meskipun mereka ditekan oleh susunan pembunuh dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka masih sangat sulit dihadapi Zua Wen ketika mereka bergabung. Oleh karena itu, Zua Wen berencana untuk menunggu sampai pembangkit tenaga listrik lain dalam formasi pembunuhan dimusnahkan sebelum akhirnya bertarung dengan kelima orang ini. Sekarang bukan saatnya untuk melawanmu. Aku akan membiarkan kalian berlima hidup sedikit lebih lama. Zua Wen bergerak cepat bagaikan ikan loah, menjauhkan diri dari kelima orang itu. Kelima orang itu tidak berdaya. Mereka ditekan terlalu parah oleh susunan pembunuh, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada Zua Wen. Selain itu, kecepatan Zua Wen tidak lebih lambat dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, akan aneh jika mereka bisa mengejar Zua Wen. 3376 Ketika Zua Wen mencabik-cabik Master Tongtian terakhir dengan tangan kosong, dia berbalik dan melihat ke arah rawa mayat yin yang tidak jauh dari sana. Dia menyeringai dan berkata, Sekarang, giliranmu. Pada saat itu, semua pakar ras asing yang menyaksikan adegan ini terkejut. Mereka melihat sosok yang bermandikan hujan darah dari para kultifator alam Grandmaster dan tumpukan mayat di bawah kakinya. Semua orang merasa tidak percaya. Tumpukan mayat itu bukanlah mayat biasa. Mereka semua adalah Master Tongtian. Dan semua Master Tongtian ini dibunuh oleh satu orang. Dunia ini terlalu gila. Hal semacam ini terjadi tepat di depan mata mereka. Klan Serigala Bulan, Klan Kura-Kura Raksasa, dan para pemimpin klan lain yang tidak ikut serta dalam pengepungan itu tercengang ketika melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka senang karena tidak ikut serta dalam pengepungan. Kalau tidak, mereka ragu apakah mereka akan selamat dari pertempuran ini. Long Wen terlalu menakutkan. Kamu tidak boleh memprovokasi dia di masa depan. Kalau tidak, kau akan membawa malapetaka bagi klan kita. Pemimpin klan Serigala Bulan, E Taihe, berkata kepada Tukian dan Kian Ping di sampingnya. Tukian dan Kian Ping sudah tercengang. Mereka menganggup tanpa sadar. Bahkan tanpa pengingat E Taihe, mereka tidak berani memprovokasi Long Wen. Tidakkah mereka melihat bagaimana orang ini telah membunuh puluhan Master Surgawi sebelumnya. Mereka semua adalah eksistensi di level pemimpin klan dari berbagai ras utama, dan jauh lebih kuat dari mereka. Bukan hanya klan Serigala Bulan, tetapi pemimpin klan dari klan Ruba Ekor Sembilan, klan Kura-Kura Raksasa, dan klan lainnya juga dengan cepat memerintahkan bawahan mereka untuk mengingat penampilan Long Wen dan tidak memprovokasi dia di masa mendatang. Wu Wuxian sangat marah hingga dia mencengkeram tongkat kerajaan di tangannya erat-erat. Dia menatap pemandangan yang terjadi di tiga formasi pembunuh, terutama saat dia melihat Zua Wen menghancurkan Master Yang Jiao hingga mati. Dia sangat marah. Namun, Wu Wuxian tidak kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, dia mulai menyimpulkan, mencoba menghancurkan tiga formasi pembunuh. Yang membuatnya jengkel adalah kombinasi ketiga formasi pembunuh yang tak tertandingi ini benar-benar mulus. Mustahil baginya untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Dia sedikit cemas di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin takut pada Long Wen. Tingkat orang ini dalam Array Dao sebenarnya sangat kuat sehingga dia benar-benar dapat membuat Chain Killing Array yang mengerikan. Itu benar-benar di luar dugaannya. Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak kusangka Long Wen bisa membunuh begitu banyak makhluk maha kuasa sendirian. Apakah orang itu benar-benar Jenius dari ras kecil? Belum lagi para Jenius dari ras kecil, bahkan para Jenius dari ras besar, atau bahkan para Jenius dari ras super besar seperti sepuluh ras besar, semuanya masih jauh dari mampu melakukan apa yang dilakukan Long Wen. Bajingan, dia membunuh begitu banyak ahli maha kuasa berturut-turut. Dia akan membuat lubang di langit. Petik 2 Petik 2 Banyak ahli luar di kota dewa penyihir tercengang. Mereka memandang Zua Wen dengan kagum dan takut. Pada saat ini, hanya pemimpin klan hantu mayat Si Yinzu, pemimpin klan orang Phoenix Feng Liluo, pemimpin klan macan hitam Husa, pemimpin klan naga Zhonglong, dan pemimpin klan manusia ikan Yongsi yang tertinggal di dalam formasi pembunuh yang tiada taraf. Kelimanya adalah makhluk maha kuasa tahap akhir. Di alam surgawi primitif, mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi yang dapat memandang rendah suatu wilayah. Zua Wen melirik Feng Liluo dari suku Phoenix. Yang mengejutkannya adalah bahwa di antara suku Phoenix, hanya Feng Liluo yang berpartisipasi dalam pengepungan. Namun, Tetua Agung Muyu dan Tetua Ketigaan Yan tidak ada di antara mereka. Dia bahkan belum pernah melihat mereka berdua di kota dewa penyihir. Hal ini membuat ekspresi Zua Wen menjadi jelek. Tetua Agung Muyu dan Tetua Ketigaan Yan adalah pelaku yang mengetahui keberadaan Muceng Shui. Dia harus menangkap mereka berdua dan menginterogasi mereka tentang keberadaan Muceng Shui. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Tetua Agung Muyu dan Tetua Ketigaan Yan tidak berada di kota dewa penyihir. Dia telah menduga bahwa mereka berdua mungkin telah dikirim kembali ke orang-orang Phoenix oleh Feng Liluo. Bagaimanapun, orang-orang Phoenix baru saja terluka para olehnya. Mereka masih dalam masa kejayaan dan membutuhkan seseorang untuk mengatur dan membangun kembali. Feng Liluo telah menaruh seluruh perhatiannya padanya. Dia ingin bersekongkol melawannya, jadi dia tetap tinggal untuk menghadapinya. Adapun Tetua Agung dan Tetua Ketiga, mereka secara alami dikirim kembali ke sekte mereka untuk membereskan kekacauan yang ditimbulkannya. Kalian berempat, anak ini pasti punya rahasia besar. Kalau kita terus membiarkannya tinggal, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mata kors Yin Marsh tampak muram saat dia mengingatkan keempat orang lainnya dengan suara rendah. Saudara Yin Marsh benar, kemajuan anak ini terlalu cepat. Kita semua telah menyinggung perasaannya. Dengan kepribadiannya, saya khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi klan kita. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, akan lebih sulit di masa mendatang. Kita bahkan mungkin akan mengalami malapetaka. Semuanya, jika kalian punya kartu truf, jangan sembunyikan. Keluarkan dan kalahkan dia, kata Feng Liluo. Tiga orang lainnya mengangguk. Mereka setuju dengan kors Yin Marsh dan Feng Liluo. Krune naga harus disingkirkan. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka. Mereka berlima mengeluarkan artefak ilahi natal mereka sendiri. Artefak ilahi natal milik kors Yin Marsh adalah tengkorak kristal. Ada retakan di antara kedua alis tengkorak itu. Kristal merah ramping tertanam diretakan itu. Itu tampak seperti mata ketiga. Itu sangat aneh. Feng Liluo mengeluarkan kipas yang terbakar dengan api. Bila kipas terbuat dari gumpalan api yang menyala, kipas itu memancarkan aura yang luas. Patriar klan naga, Zhonglong, memperlihatkan wujud setengah naga dan setengah manusianya. Sebuah baju besi emas tajam yang memancarkan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Itu sangat mempesona dan luar biasa. Patriar klan macan hitam, Husa, memegang pedang besar di tangannya. Di permukaan pedang yang lebar, terdapat pola harimau yang jelas. Selain itu, pedang itu mengeluarkan suara seperti harimau yang mengaum di hutan. Suaranya sangat spiritual. Sedangkan untuk Patriar klan Merfok, Yongsi, artefak ilahi natalnya adalah sebuah palu besar. Akan tetapi, ada berbagai pola di permukaan palu itu. Palu itu memiliki aura yang luar biasa. Artefak ilahi natal dari kelima orang itu semuanya luar biasa. Semuanya adalah artefak ilahi penghubung surga. Lebih jauh lagi, semuanya luar biasa dan sangat kuat. Zuawan membawa keempat roh jahat bersamanya. Melihat kelimanya, tatapannya menjadi agak tajam. Pergi. Kors Yin Marsh meraung marah. Dia melangkah maju dan mengeluarkan tengkorak kristal. Sejumlah besar Yin Qi melonjak seperti air pasang, menyelimuti Zuawan. Saat Zuawan bersentuhan dengan Yin Qi, dia benar-benar merasa pusing. Banyak ilusi muncul di depan matanya. Sian tahu bahwa tengkorak kristal di rawa mayat Yin dirancang untuk menghadapi jiwa dewa, karena banyak hantu tengkorak telah muncul di ruang jiwa dewa miliknya. Mereka memakan energi jiwa dewa miliknya, mencoba menghancurkannya. Keempat lainnya mengikuti dari belakang. Mereka semua mengeluarkan artefak ilahi natal mereka. Namun, keempat roh jahat di sisi Zuawan menerima perintah Zuawan. Mereka menyerang dengan gegabuh dan menghalangi mereka berempat. Namun, keempat roh jahat itu hanya berada di tengah-tengah artefak ilahi penghubung surga. Meskipun Feng Liluo dan yang lainnya menjadi jauh lebih lemah karena formasi pembunuh, mereka masih mampu menekan keempat roh jahat itu dengan kuat. Kemungkinan besar, tidak akan lama sebelum keempat roh jahat itu dikalahkan atau bahkan dibunuh. Haha, kau telah jatuh ke dalam ilusi ketakutanku yang tak terbatas. Long Wen, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. 3377 Wah! Saat tangan kanan Kors Yin Marsh mencakar Zuawan, seluruh tubuhnya bergetar. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk yang membuatnya berkeringat dingin. Kemudian, dia menatap Zuawan. Dia melihat bahwa kesuraman di mata Zuawan telah lama menghilang dan digantikan oleh kejernihan yang dingin. Terlebih lagi, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari antara alis Zuawan. Cahaya kemasan itu berbentuk pedang dan menembus udara, langsung menembus kedalaman laut kesadaran Kors Yin Marsh. Ah! Mayat Yin Marsh menjerit dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia segera mundur. Jiwa ilahinya telah terbalik oleh cahaya emas berbentuk pedang, dan dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati saja. Cahaya kemasan berbentuk pedang itu adalah esensi pedang jiwa ilahi yang baru saja dipelajari Zuawan. Itu sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, esensi pedang jiwa ilahi sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada seorang ahli di tahap akhir Master Pencapai Langit. Bagaimanapun, dia telah menyerap tiga serangga berbisa. Dia tidak hanya mengembangkan tubuh suci pangu, tetapi dia juga telah menyempurnakan panji pangu dalam jiwa ilahinya. Panji pangu juga telah memberimakan kembali jiwa ilahinya, menyebabkan jiwa ilahi Zuawan mengalami transformasi lain. Transformasi jiwa ilahinya secara alami menyebabkan esensi pedang jiwa ilahi yang dipelajari Zuawan menjadi lebih menakutkan dan kuat. Ketika jiwa ilahi mayat Yin Marsh terluka parah dan dia terus mundur, Zuawan telah bergegas keluar seperti kilat dan tiba di depan mayat Yin Marsh. Dia merampas tengkora kristal dan cincin spiritual dari tangan mayat Yin Marsh dan meninju dada mayat Yin Marsh dengan tangan kanannya. Mayat Yin Marsh berusaha sekuat tenaga untuk menahan luka pada jiwa ilahinya, jadi dia tidak punya waktu untuk menahan serangan Zuawan. Dia dipukul dengan keras dan memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh dari langit seperti kupu-kupu layu dan menghantam tanah dengan keras. Saat Kors Yin Marsh jatuh ke tanah, Zuawan memadatkan lima pedang pembelah langit dan menembakkannya. Empat dari pedang pembelah langit menusuk anggota tubuh mayat Yin Chi sementara yang terakhir menusuk dahi mayat Yin Chi dan meledak. Mayat Yin Chi menjerit mengerikan saat kepalanya meledak. Begitu saja, dia terbunuh. Ketika Kors Yin Marsh terbunuh, Feng Li Luo, Hu Sa, Zhonglong, dan Yong Xi telah selesai berurusan dengan keempat iblis. Mereka berubah menjadi hantu yama. Terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan Yin Marsh. Ketika mereka berempat berencana untuk mengejar Long Wen lagi, mereka melihat pemandangan rawa mayat Yin dibunuh dengan paksa. Mereka semua tercengang dan merasa bahwa itu terlalu tidak masuk akal. Terjemahan-terjemahan-terjemahan kalian berempat. Seluruh tubuh Zuowen berkilau dan tembus pandang, seolah-olah dia ditempa dari batu giyok murni. Aura yang keluar dari tubuhnya sangat mengerikan. Sepertinya aura itu dapat menghancurkan bagian dunia ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melangkah ke udara, dan mengeluarkan gelombang udara yang mengerikan. Dia terus berlari ke arah Feng Li Luo dan yang lainnya. Kors Yin Chi adalah yang terkuat dari kelima orang itu, seorang master surgawi tahap akhir. Dia juga merupakan eksistensi yang paling ditakuti oleh Zuowen. Oleh karena itu, dia telah menggunakan jiwa dan niat pedangnya sebagai kartu trufnya sejak awal. Lagi pula, dia hanya memadatkan dua esensi pedang jiwa di dalam jiwanya. Sekarang setelah dia menggunakan satu, jika dia ingin memadatkan yang lain, dia harus menghabiskan banyak energi dan usaha. Setelah berhadapan dengan rawa mayat Yin, Zuowen akhirnya bisa melepaskan simpul di hatinya. Dia yakin bisa melawan mereka berempat sendirian. Arogan, dia benar-benar ingin bertarung satu lawan empat, seperti telur yang menabrak batu. Feng Li Luo adalah orang pertama yang bereaksi. Dia tahu bahwa mereka berempat harus bekerja sama. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Longwen. Pada saat yang sama, Feng Li Luo mulai menyesali keputusannya untuk menyerang Longwen. Dia bahkan telah menghancurkan rawa mayat Yin. Potensi dan kekuatannya terlalu mengerikan. Kalau saja dia tidak menyinggung Longwen, mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Namun, Feng Li Luo juga tahu bahwa dia dan Longwen tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Jika Longwen tidak mati, dia akan mati. Berpikir sampai di sana, Feng Li Luo tiba-tiba memanggil kipas api di tangannya. Api yang mengerikan melonjak keluar, membentuk sosok burung phoenix yang menyala-nyala yang tampaknya menutupi langit. Patriark Merfok, Yong Xi, memegang palu besar. Energi petir yang dahsyat melonjak di permukaan palu. Dia dengan cepat muncul 100 meter di belakang Suawen. Dengan ayunan palu, petir memenuhi udara dan memercik kemana-mana. Tampaknya telah berubah menjadi badai petir yang mengerikan. Pada saat yang sama ketika Feng Li Luo dan Yong Xi menggunakan artefak dewa natal mereka untuk menyerang Suawen dari jauh, Patriark Lan Naga, Zhonglong, menyerang Suawen dalam wujud setengah naga setengah manusia. Ia mengenakan baju besi emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ia seperti dewa yang mengenakan baju besi emas yang telah turun. Ia berencana untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Suawen. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya langsung beradu. Aura mengerikan meledak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Gelombang kejut yang dihasilkan menembus ruang di sekitarnya dan melanggar aturan. Suawen mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke dada Zhonglong. Zhonglong mengeluarkan erangan teredam dan terbang keluar. Kekuatan pertahanan baju zira emasnya sungguh mengejutkan. Pukulan Suawen hanya melukainya sedikit. Pada saat ini, serangan Feng Li Luo dan Yong Xi telah tiba di hadapan Suawen. Badai petir dan burung phoenix yang menyala-nyala saling terkait, membentuk energi petir dan api yang mengerikan. Seluruh ruang bergejolak, merobek lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Saat Suawen melihat burung phoenix yang menyala-nyala dan badai petir menyerang dari kedua sisi, dia memanggil Xiaohei dari dunianya yang besar. Nak, mengapa kau memanggilku? Xiaohei bertanya dengan rasa ingin tahu begitu dia muncul. Aku akan memberimu keberuntungan. Pergi dan serap semua energi petir dan api di sekitar sini. Suawen menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam untuk menahan petir dan energi api yang mengerikan di sekitarnya. Dia menunjuk ke sekeliling dan berkata kepada Xiaohei. Sialan, nak, kau mencoba menipuku. Petir dan energi api yang begitu kuat setidaknya merupakan serangan kekuatan penuh dari seorang ahli tahap akhir Master of Heaven. Kenapa kau memintaku untuk menyerapnya? Teriak Xiaohei. Suawen mengabaikan teriakan Xiaohei dan menendangnya keluar. Dia telah memberikan begitu banyak sumber daya kepada orang ini. Orang ini telah maju ke tahap akhir Master of Heaven. Dia bahkan mungkin telah mencapai tahap tengah dari tahap akhir Master of Heaven. Selain itu, pedang Tundervire adalah senjata suci yang lahir dari petir dan api. Pedang ini memiliki daya tahan alami terhadap petir dan energi api. Petir dan energi api di sekitarnya sama sekali tidak menjadi masalah bagi orang ini. Bocah, kau bajingan, kau mendorongku ke dalam jurang api. Xiaohei mengumpat. Namun, setelah orang ini menyerbu energi petir dan api, tubuhnya menjadi sangat jujur. Dia mulai menyerap energi petir dan api dengan gila-gilaan. Suawen diam-diam menatap Xiaohei yang menyerap energi petir dan api. Setelah memastikan bahwa orang ini memang baik-baik saja, dia melambaikan tangan kanannya dan merobek penghalang energi petir dan api di sekelilingnya. Mati kau, Longwen. Saat Suawen merobek penghalang petir dan api lalu keluar, Ki pedang yang mengerikan datang langsung ke arahnya dan menghancurkan tubuhnya. Zuowen mendengus dingin dan tiba-tiba melontarkan pukulan, bertabrakan dengan pedang lebar Tiger Sha. Dentang. Suara logam beradu terdengar. Tiger Sha menatap Tinju Zuowen dengan tak percaya saat Tinju itu menangkis pedangnya. Tinju Zuowen sama sekali tidak rusak. Sebaliknya, Tinjunya seperti batu giok yang indah, bening dan tanpa cacat. Serangannya tidak meninggalkan bekas sama sekali di Tinjunya. 3.378 Tiger Sha memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Pedang lebar di tangannya hampir terlepas dari tangannya dan dibawa ke dunia makro Zuowen. Pada saat ini, Tiger Sha sangat kesakitan. Tubuh suci pangu milik Zuowen merupakan gabungan dari delapan jenis serangga berbisa. Kekuatan dari delapan atribut yang berbeda itu menimbulkan malapetaka di dalam tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ia hampir tidak mampu menahannya. Feng Liluo dan Yongxi, yang berdiri tidak jauh dari sana, tampak muram. Serangan gabungan mereka tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Yefutian. Mereka terkejut dan dalam suasana hati yang buruk. Namun, mereka berdua tidak patah semangat. Mereka terus mengayunkan senjata suci di tangan mereka. Energi guntur dan api mengalir keluar lagi dan menyapu ke arah Zuowen. Zuowen tidak ingin bermain dengan mereka berdua. Dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Tidak baik membuang-buang waktu dengan mereka berempat. Target Zuowen adalah pembunuh harimau. Tiger Sha adalah yang terlemah di antara mereka berempat. Senjata sucinya telah diambil dan dia telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya. Dia adalah ancaman paling kecil bagi Yefutian. Memikirkan hal ini, Zuowen menghilang dari tempatnya berada. Kemanapun dia lewat, ruang itu runtuh. Dia langsung menuju Tiger Sha. Tetaplah di sini. Tubuh Zhonglong bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menghentikan Zuowen di tengah jalan dan mengayunkan ekor naganya yang besar ke arah Zuowen. Angin bertiup dan cahayanya tak terbatas. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa memotong ekor naga milikmu? Mata Zuowen dingin. Pada saat yang sama, dia menggunakan makna mendalam, kematian langit dan bumi, dan pedang pembelah langit. Sebuah bilah cahaya besar terkondensasi di tangannya. Permukaan bilah cahaya itu dipenuhi dengan aura penghancur kematian langit dan bumi, membuat kekuatan bilah cahaya itu mencapai tingkat yang mengerikan. Zuowen menebas dengan ganas. Pedang ki itu mengguncang bumi. Ekor naga besar Zhonglong baru saja tiba di depan Zuowen ketika bertemu dengan bilah cahaya yang mengerikan itu. Puci. Krune naga besar milik Zhonglong terpotong oleh bilah cahaya. Darah kemasan tumpah ke seluruh langit seperti hujan emas. Zhonglong menjerit. Ekor naganya terputus. Tubuhnya yang melayang di udara kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh. Zuowen tidak akan membiarkan Zhonglong pergi. Dia melemparkan bilah cahaya dengan aura penghancur di tangannya. Bilah cahaya itu diarahkan ke dada Zhonglong. Wah! Apa yang membuat fakta Zuowen bahwa kematian langit dan bumi adalah kematian langit dan bumi adalah kenyataan bahwa bila cahaya dengan kematian langit dan bumi tidak dapat menembus sirah emas Zhonglong. Zhonglong songs. Was.com. Terjemahan. Terjemahan-terjemahan Song S. Zuowen telah mengerahkan kekuatan tubuh suci Pangu Bintang 8 secara ekstrim. Menahan luka-luka yang disebabkan oleh serangan kekuatan penuh dari kedua master di tahap akhir alam pencapaian langit, Zuowen bergegas ke Tiger Sa. Tiger Sa terus mundur sampai ia mencapai tepi formasi pembunuhan. Sambil menahan luka-luka di tubuhnya, dia juga harus menahan energi pembunuh dari formasi pembunuh di sekitarnya. Dia sedikit lelah. Sekarang setelah dia melihat Zuowen datang, dia tentu saja tidak berani menghadapinya sendirian. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau akan mati di sini hari ini. Rawam mayat Yin akan menjadi takdirmu. Mata Zuowen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba di depan Tiger Sa dan meninjunya tanpa ampun. Dia menggunakan kekuatan kematian langit dan bumi dalam pukulan ini. Aura penghancur menghantam wajah Tiger Sa, membuatnya takut. Tiger Sa mengalirkan seluruh energi di tubuhnya dan mendorong dengan kedua tangannya. Dia ingin sepenuhnya memblokir serangan Zuowen. Retakan. Sayangnya, Tiger Sa yang terluka parah tidak ada apa-apanya di hadapan Zuowen. Tangannya hancur oleh pukulan Zuowen. Tinju Zuowen bagaikan pelangi yang menembus matahari. Tinju itu menembus dada Tiger Sa dan meledak. Dada Tiger Sa pun terbelah. Long Wen, kau mati. Feng Liluo dan Yong Xi melihat bahwa Tiger Sa hampir terbunuh. Mereka menjadi marah dan menyerang dengan sekuat tenaga lagi. Badai petir dan burung Phoenix yang menyala-nyala saling terkait lagi. Kali ini, serangannya bahkan lebih mengerikan dan mengejutkan. Energi petir dan api yang dihasilkannya membentuk pusaran air yang mengerikan di udara satu demi satu. Mereka tersebar di setiap bagian ruang. Bahkan tiga rantai formasi pembunuh tertinggi di sekitarnya terguncang oleh energi yang mengerikan ini. Raut wajah Zuowen sedikit berubah. Tiba-tiba dia mencengkeram kepala Tiger Sa yang hanya memiliki separuh tubuhnya, dan melemparkannya keluar. Ah! Tiger Sa terlempar dengan menyedihkan ke dalam energi api guntur yang mengerikan oleh Zuowen. Tiger Sa tidak bertahan lama sebelum ia berubah menjadi debu oleh energi api guntur yang mengerikan itu. Xiao Hei, kemari dan bantu aku menghalanginya. Saat Zuowen melempar Tiger Sa, dia melambaikan lengan kanannya dan memanggil Xiao Hei, yang baru saja selesai menyerap petir dan energi api, kembali. Dia memberitahu Xiao Hei untuk melemparkannya ke dalam petir dan energi api yang akan turun. Sialan, nak, kau akan membuatku sengsara hari ini, iya. Xiao Hei terus mengumpat saat ia dilemparkan ke dalam energi petir dan api oleh Zuowen. Ia berteriak berulang kali. Meski Xiao Hei tampak menderita, petir dan energi api tidak menghancurkannya. Sebaliknya, pedang petir dan api menjadi lebih ulet di bawah pembakaran energi petir dan api. Auranya juga menjadi semakin luas. Ada tanda-tanda samar terobosan. Zuowen tahu bahwa meskipun orang ini terus berteriak, dia pasti merasa nyaman. Bagi Xiao Hei, energi petir dan api adalah makanan, bukan faktor yang merusak. Tria ini bermulut murahan. Dia ingin menjadi pelacur tetapi tetap ingin membuat monumen untuk kesuciannya. Lagi pula, pedang api dan petir milik Xiao Hei membutuhkan petir dan energi api yang kuat agar dapat terus berkembang. Feng Li Luo dan Yong Xi sama-sama berada di tahap akhir alam menusuk langit. Energi petir dan api yang mereka lepaskan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Bagi Xiao Hei, itu adalah makanan terbaik. Itu sangat bermanfaat bagi evolusinya. Zuowen tidak lagi memperhatikan Xiao Hei yang masih berteriak. Ruang di bawah kakinya terdistorsi, dan dia menghilang dari tempatnya, menghindari petir dan energi api yang menyerangnya. Dia langsung menuju Feng Li Luo dan tiba di depannya dalam sekejap. Pada saat itu, Feng Li Luo mengendalikan kipas api, terus-menerus mendesak api untuk menyerang Zuowen. Namun, saat dia melihat Zuowen muncul di depannya, seolah-olah dia telah melihat hantu, dia pun segera mundur. Sayangnya, Zuowen jauh lebih cepat darinya. Tangan kanannya melesat seperti kilat. Wah! Feng Li Luo sedikit panik. Dia mengangkat kipas api, ingin memblokir serangan Zuowen. Sayangnya, kekuatannya tidak jauh lebih baik daripada Husa. Di bawah serangan Zuowen, kipas api langsung terlempar. Tangan kanannya berubah menjadi kepalan tangan yang panjang, dan menghantam dada Feng Li Luo seperti pisau panas yang menembus mentega. Puci. Dada Feng Li Luo tertusuk. Darah merah berceceran, berhamburan ke langit, membentuk hujan darah merah. Pemandangan yang menyedihkan dan jelas. Feng Li Luo menjerit. Ia membakar darah esensinya dan dengan cepat mundur. Sayangnya, tiga formasi pembunuh yang tak tertandingi di tepian menghalangi jalannya. Ia tidak bisa mundur sama sekali, dan hanya bisa mundur ke tepi formasi pembunuh. 3379 Ledakan, ledakan, ledakan. Feng Li Luo tampak sudah gila karena terus menyerang tepi formasi pembunuh itu. Namun, ia merasa itu sia-sia. Tangan kanannya berdarah karena energi formasi pembunuh itu. Aura pembunuh yang kuat menyerbu tubuh Feng Li Luo, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bermandikan darah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Kaki kanan Zuowen terangkat ke udara saat ia menukik dengan gagah. Ia mendarat di samping Feng Li Luo, dan tangan kanannya bagaikan kilat saat ia menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Feng Li Luo. Puci. Feng Li Luo berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya sangat pucat. Pinggangnya melengkung saat ia terpental. Ia menghantam formasi di belakangnya dengan keras, dan organ-organ dalamnya tampak hancur. Tubuhnya tampak berlubang saat ia jatuh ke tanah. Zuowen melambaikan tangan kanannya, dan energi yang kuat berubah menjadi tali yang mengikat Feng Li Luo dengan erat. Kemudian, dia melemparkannya ke dunia besar. Dia tidak langsung membunuh Feng Li Luo. Baginya, Feng Li Luo masih memiliki nilai. Masih terlalu dini untuk membunuhnya sekarang. Ledakan. Saat dia menjebak Feng Li Luo, hembusan angin yang mengerikan menerjangnya dari belakang. Hembusan angin itu menyapu seluruh area. Zuowen berbalik dan meninju. Dia melihat bahwa badai di belakangnya sebenarnya adalah Patriar Klan Naga, Zhonglong. Zhonglong mengenakan baju besi emas, dan tinju kanannya seperti kilat. Saat kedua tinju itu bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan meledak. Gelombang kejut yang kuat menyapu, dan Zhonglong mengeluarkan erangan teredam saat dia dilempar oleh Zuowen sekali lagi, menghantam tanah dengan keras. Zuowen menatap baju besi emas Zhonglong dengan heran. Dia harus mengakui bahwa baju zira emas Zhonglong sangat tidak biasa. Kekuatan tubuh suci pangu bintang delapan miliknya tidak dapat secara langsung melukai Zhonglong. Sebagian besar kekuatannya diserap dan diblokir oleh baju zira emas tersebut. Saat Zhonglong jatuh ke tanah, dia ingin segera melompat. Namun, Zuowen lebih cepat darinya. Dia menendang dada Zhonglong dan menghentakkannya ke tanah lagi. Zhonglong meraum dan berjuang. Sayangnya, di bawah kekuatan Zuowen yang kuat, semua usahanya sia-sia. Aku akan mengurusimu nanti. Kau tidak perlu terburu-buru menuju kematianmu. Setelah Zuowen selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya lagi, memusatkan seluruh kekuatannya pada kaki kanannya. Puci. Zhonglong memuntahkan setegup darah. Matanya terbuka lebar, seolah-olah akan keluar. Matanya merah, dan tempat dia berbaring di tanah retak terbuka, menciptakan lubang yang sangat dalam. Tentu saja, lubang ini juga berbentuk manusia. Zuowen tidak lagi memperhatikan Zhonglong yang terluka parah. Dia perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Yongxi, pemimpin Rasmerfok. Pada saat ini, Yongxi memegang palu petir di tangannya dan bertarung dengan pedang api petir. Xiaohei tidak puas setelah menyerap energi petir dan api. Ketika dia melihat palu petir di tangan Yongxi, matanya berbinar. Seperti sambaran petir, dia menerkam Yongxi dan bertarung dengannya. Zuowen sangat terkejut. Meskipun kekuatan Xiaohei luar biasa, masih ada celah antara dia dan Yongxi, yang berada di tahap akhir Master of Heaven Ascension. Mengapa orang ini begitu bersemangat untuk melawan Yongxi? Namun, wajah Zuowen menjadi gelap saat dia mendengar kata-kata Xiaohei berikutnya. Orang tua, palu petirmu lumayan. Kalau kamu tidak keberatan, biar aku yang melihatnya. Orang tua, apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya meminjamnya untuk melihatnya. Aku tidak akan memakannya. Kenapa kamu pelit sekali? Ayo, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar menyetrumku. Tapi aku suka. Teruslah menyetrumku. Akan lebih baik jika kau menyetrumku sampai mati. Petik 2. Petik 2. Ketika Zuowen mendengar kata-kata Xiaohei yang tidak tahu malu, dia merasa malu. Orang ini benar-benar tidak punya filter dan berani mengatakan apapun. Akan tetapi, meskipun Xiaohei bukan tandingan Yongxi, ia berhasil menahan senjata ilahi Yongxi. Meskipun dia ditekan habis-habisan oleh Yongxi, tetap saja akan sulit bagi Yongxi untuk menyingkirkan Xiaohei sepenuhnya. Sebaliknya, setiap kali Yongxi mengeluarkan energi petir, Xiaohei akan membuka mulutnya dan menyerapnya, mengubahnya menjadi energinya sendiri. Wah! Xiaohei terlempar lagi, merintih seperti hantu dan melolong seperti serigala. Zuowen bergegas mendekat dan menangkap pedang api petir di tangannya. Nak, akhirnya kau di sini juga. Palu ini sangat penting bagiku. Kau harus membantuku mendapatkannya. Aku perlu memberi makan tubuhku. Kata Xiaohei dengan tergesa-gesa. Sebaiknya kau kembali ke dunia luar dulu. Kali ini kau akan mendapatkan bagian dari senjata ilahi. Kata Zuowen acuh ta'acuh. Xiaohei menampakkan ekspresi gembira dan buru-buru berkata, Kalau begitu, aku serahkan padamu. Aku masuk dulu. Zuowen mengabaikan Xiaohei. Sebaliknya, dia menatap Yongxi, yang matanya dipenuhi rasa takut. Dia berkata dengan acuh ta'acuh, serahkan artefak dewa di tanganmu dan lumpuhkan kultifasimu sendiri. Dengan begitu, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Mata Yongxi menyipit, tetapi dia tertawa dan berkata, Kau ingin aku menyerahkan senjata ilahi dan menghancurkan kultifasiku sendiri. Longwen, menurutmu kau siapa? Apakah kau punya hak untuk berbicara padaku seperti itu? Sepertinya aku bicara omong kosong. Kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mati. Zuowen menggelengkan kepalanya dan menghentakkan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya jernih, dan auranya seperti naga. Tatapan mata Yongxi sedikit berubah, dan palu petir di tangannya tiba-tiba melesat ke arah wajah Zuowen. Gugusan petir jatuh seperti hujan, dan tiba-tiba menghilang, menyelimuti Zuowen ke segala arah dan menyelimuti Zuowen. Namun, Yongxi segera menyadari bahwa petir yang tak terhitung jumlahnya dari palu petir itu menghilang begitu mengenai tubuh Zuowen. Petir itu sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Zuowen. Tubuhmu, bagaimana bisa begitu kuat? Mata Yongxi menyipit, dan dia meraung. Palu besar itu menghantam wajah Zuowen dengan keras. Wah! Zuowen menyerang lebih lambat dari Yongxi. Dia meninju, dan momentum tinju yang kuat meledak. Palu yang dibungkus dengan petir mengerikan langsung hancur. Tangan Yongxi yang sedang memegang palu langsung terguncang oleh kekuatan besar itu. Tubuhnya yang besar tidak dapat menahan diri untuk mundur. Ledakan. Tangan kanan Zuowen mengepal, dan dia melangkah di depan Yongxi. Momentum tinju itu meledak dengan ledakan teredam, dan menghantam di antara kedua alis Yongxi. Yongxi mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Namun, di bawah kekuatan mengerikan dari tubuh Suci Pangu, pertahanannya hanyalah lelucon. Lengannya hancur menjadi kabut berdarah. Tinju itu menghantam di antara kedua alisnya dan langsung meledakkan kepalanya. Yongxi bahkan tidak sempat mengerang sebelum Zuowen meninjunya hingga mati. Setelah Zuowen perlahan menyingkirkan palu petir, dia berbalik menatap Zhonglong yang tengah berjuang keluar dari lubang. Pada saat ini, baju besi emas di permukaan tubuh Zhonglong redup, dan sudut mulutnya berdarah. Auranya sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat adegan Zuowen membunuh Yongxi dengan satu pukulan. Matanya penuh ketakutan. Baru sekarang dia menyadari bahwa Longwen, yang sedang berhadapan dengannya, hanyalah seorang monster. Mereka telah dikepung oleh begitu banyak ahli dari alam pencapaian langit, tetapi mereka tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi mereka juga membiarkannya membunuh begitu banyak dari mereka. Pada akhirnya, dialah satu-satunya yang tersisa, dan dia dalam keadaan setengah mati. Sebagai kepala keluarga klan naga, Zhonglong adalah ahli teratas dari salah satu dari sepuluh klan teratas di alam surgawi murni. Dia memandang rendah dunia dan semua makhluk hidup. Tetapi sekarang, Zhonglong merasakan hawa dingin yang amat dalam, dan sumber hawa dingin ini adalah Longwen. 3380 Tuan Longwen, aku, Zhonglong, bersedia menyerah. Tolong ampuni nyawaku, tolong ampuni nyawaku. Zhonglong buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Zuo Wen perlahan berjalan di depan Zhonglong dan melihat baju besi emas di tubuh Zhonglong. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lepaskan cincin rohmu dan baju besi emas ini. Lalu, patahkan lenganmu sendiri. Jika kemelakukannya, aku akan mengampuni nyawamu dan tidak peduli dengan klan naga di belakangmu. Zhonglong menghela nafas lega. Tanpa ragu, dia melepaskan cincin roh dan baju zirah emasnya dan menyerahkannya kepada Zuo Wen dengan hormat. Zuo Wen secara alami meletakkan cincin roh dan baju besi emas Zhonglong ke dalam dunianya yang agung. Dia juga menyingkirkan tiga formasi pembunuh yang tak tertandingi di sekitar penginapan dan mengusir Zhonglong. Setelah diusir, Zhonglong sama sekali tidak marah. Dia bahkan menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Zuo Wen, lalu pergi dengan wajah penuh tanah. Zuo Wen tidak lagi memperhatikan Zhonglong. Dia mendorong tanah dengan kaki kanannya dan melompat ke penginapan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap imam besar Wu Wuxian, yang melayang di udara di dekatnya. Dia berkata dengan suara acu tak acu, Wu Wuxian, turunlah ke sini dan mati. Itu kalimat yang sederhana, tetapi pada saat ini, di tempat ini, dan pada orang ini, kalimat itu luar biasa dan serius. Banyak ahli ras asing tercengang. Mereka menatap kosong ke sosok yang telah menginjak tubuh puluhan ahli master ilahi dan melompat ke atas penginapan. Mereka merasa tidak percaya, takut, dan bahkan sedikit bersemangat. Sungguh hebat prestasi yang mampu membunuh begitu banyak master ilahi duniawi legendaris sendirian. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di Primitive Sky Domain selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, hal itu terjadi tepat di depan mereka. Seorang pria bernama Long Wen telah memerankannya tepat di depan mereka. Khususnya, kalimat terakhir pidato Long Wen kepada imam besar Wu Wuxian bagaikan sumbu yang benar-benar mengejutkan semua ahli ras alien. Dia telah membunuh begitu banyak ahli di kota Dewa Penyihir. Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga memprovokasi imam besar Wu Wuxian. Dia sama sekali tidak menganggap serius suku penyihir. Long Wen, kau sangat berani. Kau tidak hanya membunuh orang-orang di kota Dewa Penyihir, tetapi kau juga berani memprovokasi aku dan martabat suku penyihir. Apakah kau sama sekali tidak menganggap serius suku penyihir? Kau bahkan ingin membunuhku, kata Wu Wuxian dingin. Penyihir tua, aku sudah lama tidak menyukaimu. Apa yang kau katakan sebelumnya hanya demi kepentinganmu sendiri? Kau ingin menangkapku dan mencuri barang-barangku. Kau bahkan tidak menginginkan wajahmu. Kenapa aku harus bersikap sopan padamu? Mata Zuowen dingin dan kata-katanya membuat Wu Wuxian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Apa yang kau lakukan? Kamu bilang aku seorang penyihir tua. Berani sekali kau, Wu Wuxian meraung Wu. Ya Tuhan, penyihir tua, katanya, kalau begitu, turunlah ke sini dan matilah. Jangan paksa aku menginjakmu sebelum kau bersedia turun ke sini, kata Zuowen dengan kasar. Semua ahli asing menghirup udara dingin. Long Wen benar-benar punya nyali. Dia telah melanggar aturan kota Dewa Dukun dengan membunuh begitu banyak ahli. Sekarang, dia bahkan meneriaki Wu Wuxian. Bersikap sombong di depan kartu truf suku penyihir merupakan tamparan di wajah suku penyihir. Banyak ahli ras asing tahu bahwa kekuatan Wu Wuxian mungkin tidak sebanding dengan Kors Yin Chi, tetapi dengan keterampilan susunannya yang kuat, bahkan ahli alam kenaikan surga tahap akhir mungkin bukan tandingannya. Status Wu Wuxian sangatlah mulia. Dia adalah yang kedua setelah pemimpin suci suku penyihir. Banyak pemimpin suku besar yang harus menghormatinya. Sekarang, Long Wen bukan saja tidak takut pada suku penyihir, tetapi dia juga meminta Wu Wuxian untuk turun ke sini dan mati. Meski Wu Wuxian sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia kuat, dia masih sedikit lebih lemah dari Long Wen. Oleh karena itu, meskipun dia marah, dia tidak berani bertarung dengan Zuo Wen. Dia diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin suci suku penyihir, Wu Zhe-nya. Setelah memberitahunya tentang situasinya, dia mundur dengan hati-hati. Zuo Wen menyaksikan Wu Wuxian mundur. Kaki kanannya tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan udara meledak. Kekuatan waktu dan ruang terkondensasi di bawah kakinya, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sangat dekat dengan Wu Wuxian. Zuo Wen tidak lagi takut. Karena suku penyihir telah mencari masalah dengannya berkali-kali, mereka telah bergabung dengan mayat yinci dan banyak ahli lainnya untuk menyerangnya dan menjebaknya karena melanggar aturan kota Dewa Penyihir. Zuo Wen tidak bisa menerima ini begitu saja. Meskipun dia takut pada mumi berbulu hijau dan pemimpin suci suku penyihir, dia memiliki token lokasi teleportasi. Jika dia ingin pergi, dia bisa menghancurkan token itu dan berteleportasi. Jika dia tidak memiliki kartu truf seperti itu, Zuo Wen tidak akan berani tinggal dan melawan suku penyihir. Itu sama saja dengan mencari kematian. Namun sekarang, dia tidak takut lagi. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Tentu saja, dia ingin melampiaskan amarahnya. Dia ingin memberitahu semua ahli di kota Dewa bertuah bahwa dirinya, Zuo Wen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diganggu. Jika ada yang berani mengganggunya, mereka harus siap menghadapi amarahnya. Berengsek! Wu Wuxian mengumpat dalam hati saat melihat Zuo Wen bergegas mendekat. Dia segera mundur dengan ekspresi jelek di wajahnya. Wu Wuxian, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tawa dingin Zuo Wen terdengar. Sebelum Wu Wuxian mundur terlalu jauh, dia sudah menyusulnya. Hembusan angin kencang bertiup saat lengan kanannya yang seperti batu giok melesat keluar seperti tombak, membidik dahi Wu Wuxian. Wah! Lapisan-lapisan pembatas muncul beberapa inci di depan dahi Wu Wuxian. Seperti dinding yang tak terlihat, mereka memblokir serangan Zuo Wen. Namun, Wu Wuxian tidak mudah. Kekuatan pukulan itu sangat kuat. Meskipun sebagian besar kekuatan diserap oleh pembatasan, sebagian kecilnya masih mengenai dahinya, menyebabkan sejumlah kecil darah muncul di antara alisnya. Wu Wuxian terus mundur sementara Zuo Wen menampakkan ekspresi terkejut. Pencapaian Wu Wuxian dalam dao formasi sama sekali tidak lemah. Saat dia melancarkan serangannya, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Wu Wuxian dilindungi oleh batasan yang kuat. Lapisan penghalang ini menutupi tubuh Wu Wuxian seperti baju besi tak kasat mata. Lapisan ini membantunya menahan sebagian besar serangan. Kau sedang mencari kematian. Wu Wuxian juga sangat marah. Dia terkejut dengan hasil pertarungan Zuo Wen, jadi dia merasa menang tanpa perlawanan. Namun, serangan Zuo Wen tidak menghancurkan pertahanannya. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih tenang. Ia tahu bahwa ia hanya terbebani secara mental, yang menyebabkan auranya melemah. Wu Wuxian menjadi tenang dan menyerang dengan tongkat kerajaan di tangannya. Tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya tampak membeku. Tekanan di sekitar Zuo Wen langsung menjadi berkali-kali lipat lebih mengerikan, membuat anggota tubuhnya terasa seolah-olah dipenuhi timah. Gerakannya menjadi lambat, seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat. Wah! Terima kasih telah menonton!